Anton dan Pak Dilon, kita akan dengarkan ini apa yang akan disampaikan oleh Panglima TNI soal ketahanan pangan. Kita akan simak bersama langsung dari Universitas Pelita Harapan di Karawaci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menyanyikan lagu Indonesia Raya hadirin dalam posisi berdiri sempurna selamat menikmati 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 Dalam rangkaian kegiatan UPH Festival menyambut kehadiran mahasiswa baru, di tengah kami telah hadir Panglima TNI Bapak Jenderal Gatot Nurman Tiong. Kami bersyukur kami mendapat kesempatan yang istimewa ini untuk memberi pencerahan kepada adik-adik mahasiswa yang dipersiapkan di Lembaga Pendidikan Tinggi ini sebagai pemimpin, sebagai profesional, sebagai warga negara yang takut akan Tuhan, yang kompeten, yang bertanggung jawab demi kebaikan bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan memberkati acara kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima dapat memberikan inspirasi, semangat, dan motivasi bagi calon-calon pemimpin bangsa ini yang kiranya ketika mereka menjadi pemimpin mereka senantiasa bergantung kepada Tuhan sebagai sumber segala hikmat dan pengetahuan. Tuhan Bapak di syurga, Engkau yang mempersatukan kami di tempat ini kami percaya momen yang istimewa ini tidak akan disiasiakan tapi senantiasa memberikan hikmat memberikan wisdom kepada anak-anak muda untuk mempertanggung jawabkan segala talenta, kemampuan yang Tuhan berikan untuk dikembangkan, untuk dibaktikan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya setiap kami yang terlibat di dalam pendidikan ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena hanya Engkau saja ya Tuhan yang pantas mendapatkan hormat kemuliaan dari kami semuanya. Terima kasih Tuhan kami serahkan acara kami ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan dan juga proses pendidikan bagi anak-anak muda ini ke depan. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk membimbing, mendidik dan menggiring mereka sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikianlah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama yaitu Yesus Kristus Putramu yang Tunggal. Di dalam nama Dia lah kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kami undang dengan hormat Rektor Universitas Pelita Harapan Dr. Jonathan L. Parapak untuk memberikan kata sambutan. Yang saya sangat hormati Jenderal Gatot Nurmantio yang saya hormati Dr. James Riyadi founder dari Universitas Petila Pelita Harapan yang saya hormati Bapak Dr. Mauta Riyadi dengan seluruh eksekutif dari Lipe Group yang saya hormati dari seluruh jajaran Akademis Universitas Pelita Harapan dan saudara-saudara mahasiswa baru yang saya sayangi. Salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat pagi. Dengan penuh syukur kita bersama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena pada hari ini hari yang luar biasa Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita Panglima TNI Jenderal Gatot untuk memberikan pembekalan kepada kita. Kita bersyukur karena dalam kesibukan yang luar biasa Panglima menyempatkan waktu untuk hadir dan memberikan pembekalan kepada para mahasiswa baru dan bahkan kepada kita semua. Isinkan saya Bapak Panglima melaporkan bahwa hadir pada saat ini ada sekitar 4.500 mahasiswa baru baik yang duduk di sini bahkan juga yang mengikuti di Surabaya dan di Medan dan juga di tengah-tengah mereka hadir sekitar seribu mereka yang dapat beasiswa dari seluruh Nusantara untuk dipersiapkan menjadi guru di berbagai sekolah dari pelitarapan yang sekarang ini berjumlah 55 di seluruh Indonesia juga hadir bersama dengan mereka sekitar 500 mahasiswa baru yang dipersiapkan untuk menjadi perawat-perawat di seluruh Indonesia mereka juga menerima beasiswa dan siap untuk mengabdi Republik di mana saja mereka mereka ini mengikuti UPH Festival sebagai satu cara yang sangat unik mungkin satu-satunya di Indonesia di mana menyambut mahasiswa mahasiswa baru adalah dengan UPH Festival dan pada saat ini kami mengambil tema Reach Further sehingga mereka diajak untuk berpikir supaya nanti melayani di Nusantara tercinta ini selain itu General Gatot saya boleh laporkan di atas ada sekitar 800 dari pejabat-pejabat UPH yang tidak kelihatan karena di dalam ruangan dan juga di sebelakang ini adalah siswa-siswi dari UPH College dan di belakang yang tidak kelihatan adalah mas adalah siswa-siswa dari berbagai sekolah di Jakarta yang siap untuk menerima pembekalan dari Bapak General karena itu hadirin yang saya muliakan mari kita menyambut salah seorang putra terbaik Republik Indonesia General Gatot Romantio yang akan memberikan kepada kita pembekalan-pembekalan yang sangat penting bagi bagi mahasiswa baru dan bagi tak semua perkenankan saya dengan segala hormat untuk mengundang General Gatot Rusman Tio untuk menyampaikan pembekalan kepada kita semua dan mari kita menyambut beliau dengan penuh teputangan tanda syukur kita dan menyambut beliau untuk hadir di tengah-tengah kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih